Intro Ya anak-anakku kelas 1 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Tetap semangat, sehat selalu ya Oke, anak-anakku kelas 1 semuanya Kalau sebelumnya kita belum belajar tentang fungsi Tombol-tombol yang ada pada keyboard ya Setelah kita mengetahui fungsi enter Fungsi spasi, fungsi big space, delete Masih ingat semuanya itu? Ya, tentu kalian hebat dan bisa mempraktikannya ya Dengan hasil tugas yang kalian kerjakan Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar Belajar blocking dan cara merubah font dan font size Oke ya Caranya adalah sebagai berikut Oke anak-anakku kelas 1 semuanya Kemarin Mr. Abbas sudah mengajari kalian bagaimana membuka Ini dokumen Microsoft Office Word ya Baik pada Windows ataupun Office Word yang ada pada IMEI Ini sudah terbuka anak-anak ya Mr. Abbas pelajarannya hari ini Cara blocking Umpamanya begini anak-anak ada nama Abbas Rosadi Kelas 1 Zubair Selanjutnya SD Budi Mulia Duh 2 Anak-anak untuk melakukan blog Ini yang kedip-kedip ini anak-anak ini namanya kursor Ini bisa kita taruh depan tuh Kalau kita klik disini dia pindah tuh Kalau kita klik disini dia pindah Klik disini pindah Nah, kita melakukan blog Blok teks mana Kata mana Huruf mana yang akan kita blog anak-anak Mohonnya Mr. Abbas klik disini nih Mr. Abbas klik mouse-nya yang sebelah kiri ya Mouse sebelah kiri Mr. Abbas tarik ke kanan nih Ditahan mouse-nya Nah, ini blog Ngeblok teks yang bernama Abbas Rosadi Nah, setelah di blog ini Anak-anak kita bisa melakukan pengeditan atau perubahan Baik merubah jenis font Apapun ukuran font Contoh jenis fontnya Abbas Rosadi Diganti sama Mr. Abbas Franklin nih Nah, tulisannya sebeda tuh Nah, tadi namanya Tim Snuroman Kayak gini modulnya Sekarang ini Mr. Abbas blog kayak apa nih Blok Mr. Abbas rubah lagi nih Jadi komik kan anak-anak nih komik Tulisan komik Nah Terus Mr. Abbas rubah lagi Yang SD budimnya dari belakang Ngebloknya klik Tarik ke kiri Kalau dari belakang Tuh Terus Mr. Abbas rubah menjadi Nih Apa ya Namanya book Book reguler Nah, itu Berupanya sedikit Nah, itu fungsi blok Tau anak-anak ya Nah, selanjutnya Untuk ukuran Huruf Anak-anak kita Blok huruf R Mr. Abbas rubah Blok huruf R Mr. Milih Huruf R nya mau Dirubah menjadi ukuran 72 Dwing Wow Mr. Rubah lagi Ini menjadi ukuran Berapa ya 90 Enter ya Return Kalian tahu Nah Kelas 1 Subair Terus Huruf 1 nya Kita Rubah menjadi Ini bisa Kalau gak bisa Ada disini Bisa ketik Kita ketik Anak-anak disini Kita Jadikan huruf 6 Kita Enter Nah, kecil Kalian Kelas 1 Subair Bisa anak-anak ya Nah, demikian Cara Bloking Dan Merubah Jenis font Ataupun Fonses Atau ukuran font Untuk anak-anak Semoga Paham Kalian Dengan Matari Ini Ada pun Praktek Di rumah Anak-anak Kalian Membuat Seperti ini Anak-anak Tugas Praktek Mengetik Nama Kelas Dan Nama Sekolah Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Nah Rubenya Ilang Nah Nama Namanya Jenis fontnya Pakai Arial Fontnya 36 Fonts Kelasnya Pakai Comics Terus Fonts Fonts 36 Sekolahnya Pakai Times New Roman Fonts 26 Contoh Ini contohnya Abbas Rosadi Kita Blok Anak-anak Nah Ikuti Ketentuannya Oh Pakai Arial Ya Ini sudah Arial Black Nih Terus Fonts Sanya Berapa Yang Ditentukan Misrabas 36 Kita Buat 36 Panahnya Kita Pencet Nih Fonts Cari 36 Nah Gede Kan Terus Kelasnya Nih Kita Blok Latihan Ngeblok Ya Klik Tarik Nah Kita Cari Kelasnya Nah Kelas Jadi Comic 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 Ya Kita Block Sudah Comic Tinggal Ukurannya Ukurannya Berapa 36 Juga Nah Terus SD Budi Mulia Pakai Times New Roman Sudah Dipilih Sama Nih Terus Ukurannya 26 Kalau Nggak Ada 26 Disini Anak Bisa Kita Tulis 26 Tekan Enter Atau Return Pelajaran Kemarin Temu-temu Pada Kita Begitu Anak Ini Kalian Foto Dan Dikirim Ke Google Pasering Kalian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Pelajaran Ini Untuk Kalian Kalian Pastinya Akan Mendapatkan Hasil Yang Lebih Bagus Dari Yang Seratas Contohkan Tetap Seramat Semangat Mari Kita Akhiri Materi Ini Dengan Baca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Iroh Bila Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah